yo Halo teman-teman semua kembali lagi channel saya Bang Fakot kali ini saya akan mereview sebuah SHF Taskmaster yang teman-teman yaitu musuhnya dari Black Widow dari movie Black Widow seperti biasa kalau kalian mau tahu detailnya lebih lanjut ikuti terus video ini hingga selesai Oke baiklah teman-teman ini dia SHF Taskmaster dari Black Widow atau lebih tepatnya musuh Black Widow ya teman-teman seperti yang kita lihat di sini gambarnya sangat keren terdisplay juga figurnya lalu disini ada stiker hologram Disney dibawahnya ada Marvel Black Widow from the motion picture ya teman-teman kalau ada tulisan Taskmaster dibawahnya ada tamasin esen dan bandai biru bawahnya seperti ini ya teman-teman diatasnya seperti ini hanya ada tulisan Taskmaster shp guard sampingnya hanya ada potokan gambar dan Taskmaster di sampingnya lagi ada gambar Taskmaster nya ada tulisan di bagian belakangnya ada berbagai macam pose dari Taskmaster ini dibawahnya ada tulisan Jepang cuma wibu yang bisa baca mungkin cuma itu review boxnya kalau begitu langsung saja kita buka baiklah teman-teman di sini blisternya seperti yang kita lihat kita mendapatkan berbagai macam aksesoris sepertinya sangat banyak ya teman-teman wih keren lah pokoknya seperti biasa teman-teman di sini kita mendapatkan surat cinta dari Bandai cara-cara pemasangannya pertama disini kita mendapatkan figurnya ya teman-teman gila ini mukanya sangat keren loh teman-teman seperti school tengkorak tapi di sini visornya sangat keren juga teman-teman transparan sini dia juga menggunakan tutup kepala wih keren ya teman-teman selanjutnya disini kita mendapatkan penutup kepala yang terbuka nanti bisa kita pasang lalu disini kita mendapatkan visor pengganti atau lebih tepatnya visor yang kayak teknologi ya teman-teman jadi teman-teman disini kita mendapatkan penutup pistolnya kalau seandainya pistol yang kita pakai ini penutupnya kita gunakan di figurnya lalu disini kita mendapatkan dan preside captain eme sorry salah preside tas masternya nah pistol ini ya teman-teman yang saya maksud tadi nanti kalau kita gunakan pistol ini next selanjutnya disini kita mendapatkan pedang ya teman-teman berwarna hitam dan ada list orange nya nah untuk part yang paling saya suka disini saya sangat suka dengan part ini ya teman-teman dia sedang memanah sini sangat keren perpaduan orange dan hitamnya itu sangat dapat loh teman-teman lalu disini juga ada tangan yang sudah mengepal ya teman-teman memegang panahnya lalu selanjutnya disini kita mendapatkan beberapa part tangan pengganti dan 1234567 dan delapan ya teman-teman baiklah teman-teman kita lihat kepalanya bisa berputar 360 derajat di sini untuk memutar kepalanya kita harus memutarkan juga penutup kepala ini ya teman-teman lalu untuk menengok ke bawahnya hanya segini menengok keatasnya hanya segini ya teman-teman bagian tangannya bisa berputar 360 derajat kiri-kanan sama ya teman-teman bisa berputar 360 derajat tekukan tangannya hanya segini keren loh teman-teman bagian perutnya bisa ditekuk segini untuk menengok keatasnya enggak terlalu nengok ya teman-teman untuk menengok keatasnya enggak terlalu ke atas ini bagian kakinya bisa lurus tapi enggak terlalu lurus kedepan ini teman-teman ditekuknya hanya segini bisa ditekuk lalu bagian telapak kakinya juga bisa berputar ya teman-teman tapi ini keset saya takut patah kelapak kakinya juga bisa ditekuk di bagian belakangnya disini ada backpacknya ya teman-teman lalu di bagian pahanya kayak ada dompet lagi wih disini sangat keren loh teman-teman bajunya sangat futuristik enggak diragukan lagi ya teman-teman kalau SHF Marvel itu pasti best lah pokoknya selanjutnya kita lihat pose-posenya teman-teman baiklah teman-teman yang pertama di sini pose dia sedang berjalan sangat keren loh teman-teman ini penutup kepalanya saya buka saya ganti dengan penutup kepala yang sedang sedang turun kayak gini ya teman-teman lalu selanjutnya di sini pose sedang menggunakan pedang ya teman-teman gila ini keren banget sangat mirip sama di movie-nya ya teman-teman mau dilihat dari berbagai manapun figur ini sangat keren dan best lah pokoknya nah yang paling saya suka ini adalah aksesoris ketika dia sedang memanah ya teman-teman gila ini keren banget loh teman-teman efek terlihat nyata terlihat sangat realistis ya teman-teman dia sedang memanah lalu di sini kita juga mendapatkan periksa inya teman-teman periksa Ice Master sangat keren loh teman-teman wih gila ini hampir mirip sama Steve Roger ya teman-teman Captain America lalu selanjutnya kita tambah pistol ya teman-teman biar tambah kece wih keren lo ini teman-teman jadi dia sedang berlindung sambil menembak ini mungkin cukup sekian ya teman-teman review dari saya jika kalian suka dengan video ini klik like share comment subscribe ya teman-teman kalau begitu sampai berjumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax